Mungkin Anda pernah berpikir apakah para pemeran film porno itu memiliki suami atau istri. Tesun.co.uk berhasil mewawancarai seorang pria yang sudah 4 tahun men jalin hubungan asmara dengan seorang aktris film porno. Pengakuannya ternyata sangat mengejutkan. Mike Atkins 32 telah 4 tahun bepacaran dengan Ali Haze, bintang porno Amerika. Pertemuan pertama M. Reka saat dikenalkan oleh seorang mat comblang yang merupakan teman mereka berdua. Ali Haze, 30 telah memerankan berbagai adegan film porno selama beberapa tahun dengan banyak lawan mainnya. Mike bersikeras bahwa dia tidak terintimasi oleh pekerjaan Ali yang kontroversial, dan Mike juga tidak merasa cemburu saat Ali harus berhubungan seks dengan pria dan wanita lain setiap hari di tempat kerja. Saat ini Mike dan Ali tinggal bersama di Las Vegas, dan Ali setiap hari juga masih menjalani profesinya itu. Aku tidak pernah melihatnya sebagai seorang bintang film porno. Aku hanya melih. Atnya sebagai seorang pribadi yang menjadi kekasihku saat ini. Gitu ungkap Mike. Mike juga mengatakan bahwa selama Ali bersama pria lain hanya untuk bekerja dan tidak saling jatuh cinta, ia merasa baik-baik saja. Terkadang, Ali juga ditawari untuk melakukan beberapa adegan dalam film yang membuat Mike merasa tidak nyaman. Namun lagi-lagi, Mike tidak ingin mengganggu karir Ali. Mike menyatakan, pekerjaan Ali memang berbeda dari menjadi resepsionis atau semacamnya, tapi pada akhirnya Anda tidak dapat memutuskan suatu hubungan berdasarkan karir masing-masing. Pada awal mereka berpacaran, Mike tidak tahu bahwa Ali berprofesi sebagai bintang film dewasa. Dan setelah mengetahuinya, Mike sedikit terkejut namun tidak berniat untuk memutuskan Ali. Selama berpacaran, Mike juga berusaha untuk tidak pernah menonton film yang dibintangi oleh Ali. Karena menurutnya, dia bisa memiliki Ali di sampingnya setiap malam. Ali telah bekerja di industri pornografi selama 8 tahun terakhir. Membintangi lebih dari 350 film dewasa dan memenangkan beberapa penghargaan. Ali menambahkan, bahwa orang sering membicarakan hubungan mereka berdua dan membayangkan kehidupan seksual mereka yang penuh gairah. Namun, sebenarnya kehidupan mereka berdua tidak seperti yang Ali perankan dalam film-filmnya. Saat ini, Ali juga harus menjalani tes deteksi penyakit seksual menular setiap 2 minggu sekali. Mike mengaku bahwa dia gugup saat harus memberitahu ibunya tentang profesi Ali dan tidak berani membayangkan reaksi ibunya. Pada akhirnya, Mike memberanikan diri menelpon ibunya dan jawaban ibunya juga sangat mengejutkan. Sang ibu tidak marah dan berpesan pada Mike untuk menjaga hubungannya dengan baik. yang terkini dan jika betul. diyipun